Berikut adalah model sepeda Fongers yang diproduksi antara tahun-tahun 1910 sampai tahun 1920. Yuk kenali ciri-cirinya. Pada 1910-an, garis model hampir tidak berubah. Kami telah menyebutkan bahwa perusahaan makmur selama tahun-tahun ini. Model teratas dari tahun-tahun itu, tipe A pertama atau model BB dan BD, termasuk dalam selera kami di antara sepeda turing paling indah yang diproduksi di Belanda. Sebanding dengan merek teratas Inggris Sundbim dan Lea dan Francis, sepeda megah dengan keistimewaan sistem batang rem bubungan Fongers. Dicat dengan indah dan berlapis nikel serta diselesaikan dengan suku cadang terbaik, kebanyakan bahasa Inggris. Karena harga mereka, masih sekitar 200 gulden pada akhir sepuluhan, sepeda ini hanya diperuntukkan bagi lapisan atas populasi yang kaya. Selain model yang lebih murah di Belanda dan Groningen, model Holland tersedia sebagai model termurah dari tahun 1914 hingga 1919. Versi populer ini sudah bisa dibeli seharga 55 gulden atau jika dikonversikan tahun sekarang yakni hanya senilai 480 ribu rupiah. Kemudian dilanjut ke model sepeda tua Fongers yang diproduksi tahun 1920 hingga 1930. Fongers telah memantapkan namanya sebagai produsen motor turing yang lebih baik dan ingin mempertahankan posisi ini. Namun, pada awal 1920-an, pasar terpaksa memasok sepeda turing yang lebih murah. Model-model yang lebih mahal tipe A dan B pertama akan terus dipertahankan. Tetapi pangsa pasar dari model-model eksklusif ini akan menurun dengan cepat sejak pertengahan tahun 1920-an karena pasar dibanjiri dengan merek-merek baru yang lebih murah. Selama bertahun-tahun, telah terjadi pergeseran penjualan sepeda pria dan wanita. Sebelum Perang Dunia Pertama, Fongers memasok sepeda pria dalam jumlah yang relatif besar. Tentara dan dinas resmi khususnya membeli banyak model pria. Pada tahun 1920-an dan 1930-an, versi wanita dan pria muncul bersamaan. Sementara tahun 1960-an akan melihat lebih banyak sepeda wanita daripada pria yang dijual, dengan munculnya moped. Pada pertengahan 1920-an, E-Gret ditambahkan sebagai aksi harga. Sampai akhir tahun 1920-an, model C adalah yang paling banyak terjual. Pada tahun 1927 Fongers hadir dengan pertunjukan weather dan wind. Semua bagian yang biasanya berlapis nikel, stang, engkol, hub, berwarna hitam. Dalam versi ini, roda kemudi ditutupi dengan seluloid hitam. Idenya adalah bahwa sepeda serba hitam ini tidak berkarat. Versi ini dapat dipesan tanpa biaya tambahan dan dikirimkan hingga tahun 1941. Pada akhir 1920-an, sepeda Fongers yang lebih mahal dilengkapi dengan sistem rempelek yang ditingkatkan, di mana induk bantalan rem berengsel disemak-semak tetap pada rangka. Terlampir adalah beberapa foto CCG model 1929, lengkap dengan set pertama pencahayaan FG. Terima kasih telah menonton!